PT Smartfren Telkom TBK melalui PT Smart Telkom meraih kredit dari China Development Bank senilai 3,10 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan pinjaman fase 4 dari bank asal Tiongkok tersebut. Fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan Smartel dan anak usaha perseroan sebagai belanja modal. Perseroan menjelaskan penandatanganan dokumen jaminan perusahaan atau corporate guarantee terkait perjanjian fasilitas pinjaman tersebut telah dilaksanakan pada 21 Januari 2020 dengan durasi pinjaman selama 6 tahun. Perseroan sebelumnya telah menarik pinjaman fase 3 pada Juni 2015. Pinjaman tersebut dikenai bunga libor 6 bulan dengan pembayaran pokok dan bunga terakhir akan jatuh tempo 30 Juni 2023.